Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini? Pada kali ini kita akan belajar matematika dengan saya Ustada Fafa Selamat datang di kelas 5 ini Yuk kita mulai pelajaran dengan penuh semangat ya Semangat! Oke kita mulai Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali tentang pecahan ya Dulu kelas 4 anak-anak sudah mengenal macam-macam bentuk pecahan Nah ini Ustada misalkan punya 1 buah apel yang Ustada potong menjadi 2 Maka masing-masing potongan ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1 per 2 1 apel dipotong menjadi 2 Kemudian Ustada misalnya punya 1 buah pizza kemudian Ustada potong jadi 4 bagian Maka masing-masing potongan ini ditulis pecahannya adalah 1 per 4 Kalau kue kemudian dipotong menjadi 5 maka potongannya boleh ditulis pecahan 1 per 5 1 per 2 1 per 4 dan 1 per 5 adalah contoh-contoh dari pecahan ingat tidak ada beberapa bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa kemudian ada namanya pecahan campuran ada lagi pecahan desimal ada juga persen dan permil kita lihat contohnya satu per satu ya supaya anak-anak ingat lagi yang pertama adalah pecahan biasa pecahan biasa itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut pembilang itu bilangan yang di atas penyebut itu bilangan yang di bagian bawah nah contoh gambar-gambar ini bagian yang diarsir kalau kita tulis dalam bentuk pecahan biasa ya gambar pertama ada 2 kotak yang diarsir dari total 5 kotak maka ditulis pecahannya adalah 2 per 5 nah gambar kedua 1 segitiga yang diarsir dari 6 segitiga ditulis 1 per 6 dan seterusnya sampai dengan gambar yang terakhir untuk menulis pecahan dari yang diarsir atau yang warna hijau adalah 7 per 4 2 per 5 1 per 6 2 per 7 dan seterusnya ini dinamakan dengan pecahan biasa sudah ingat ya anak-anak ya lanjut 2 yaitu pecahan campuran pecahan campuran itu pecahan yang tersusun oleh bilangan bulat dan pecahan biasa bilangan bulat itu 1 2 3 dan seterusnya contoh yang pertama ditulis pecahan campurannya adalah 1 3 per 4 contoh yang kedua ada 2 lingkaran juga yang pertama diwarnai penuh dan yang kedua diwarnai separuh saja atau setengahnya maka ditulis pecahan campurannya 1 1 per 2 oke kita ingat lagi pecahan desimal kalau pecahan desimal ini biasanya pecahan pecahan yang cara menuliskannya ada komanya ya anak-anak ya ingat insyaallah ya contohnya 0,7 0,3 pokoknya yang ada komanya itu disebut dengan pecahan desimal tempat ada istilah pecahan yaitu persen dan per mil persen itu nulisnya seperti ini contoh 40% persen itu artinya pecahan dengan penyebut seratus jadi kalau 40% itu artinya sama dengan 40 per seratus nah sedangkan per mil itu adalah pecahan yang penyebutnya seribu jadi kalau 40 per mil bisa ditulis 40 per seribu oke itu adalah beberapa jenis-jenis dari pecahan yang insyaallah sudah pernah anak-anak pelajari dulu di kelas 4 selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan dua buah pecahan penyebutnya oh ternyata 2 per 5 dan 1 per 5 itu penyebutnya sudah sama kalau penyebutnya sudah sama berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja pembilang itu 2 sama 1 jadi 2 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 3 maka hasil lahirnya 2 per 5 ditambah 1 per 5 hasilnya adalah 3 per 5 bisa ya oke ustada kasih contoh lagi yang kedua 2 per 7 ditambah 3 per 7 ini penyebutnya juga sudah sama ya sama-sama 7 maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja berarti 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5 maka hasil lahirnya 2 per 7 ditambah 3 per 7 adalah 5 per 7 sekarang bagaimana kalau penyebutnya beda ustada punya contoh 2 per 3 ditambah 3 per 4 nah ini penyebutnya beda ya 3 sama 4 gimana ini ya cara menjumlahkannya ada yang bisa oke ini nanti anak-anak akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya disiapkan ya boleh dipelajari dulu atau nanti juga ustada akan menjelaskan materinya yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda oke alhamdulillah anak-anak untuk materi hari ini yaitu mengingat kembali tentang macam-macam pecahan dan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama sudah kita laksanakan dan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya tetap semangat ya sampai jumpa pada pertemuan terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini alhamdulillah hiropil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wawarokatuh selamat menikmati